K.R. Igolog adalah kapal perang cepat rudal atau KCR Trimaran yang dibangun oleh PT Lundin Industri Invest di Banyuwangi, Jawa Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua di kelas Klewang yang direncanakan berjumlah empat kapal. KRI Igolog memiliki panjang 63 meter, lebar 16 meter, dan berat benaman 219 ton. Kapal ini ditenagai oleh empat mesin diesel Manfi-12 dengan total tenaga 7.200 tenaga kuda yang menggerakkan empat waterjet MJP 550. Kapal ini dapat melaju dengan kecepatan maksimum 35 knot atau 65 kilometer per jam dan memiliki jangkauan 2.000 mil laut atau 3.704 kilometer pada kecepatan 16 knot atau 30 kilometer per jam. Kapal ini dapat mengangkut 29 awak kapal, termasuk tim pasukan khusus. Salah satu keunggulan KRI Igolog adalah teknologi siluman yang membuatnya sulit dideteksi oleh radar musuh. Kapal ini dibuat dari bahan komposit serat karbon yang tahan api, ringan, dan kuat. Desain kapal ini juga meminimalkan radar cross-section, yaitu ukuran refleksi gelombang elektromagnetik yang dipantulkan oleh kapal. Selain itu, kapal ini juga memiliki bentuk runsing yang dirancang untuk melaju cepat dan melakukan taktik hit and run. KRI Igolog dilengkapi dengan senjata canggih seperti rudal anti kapal C-705, meriam CIWS tipe 730, dan rudal naval. Rudal C-705 memiliki jangkauan 120 km, dan dapat menghancurkan kapal berukuran sangat besar. Meriam CIWS tipe 73-0 dapat menembakkan 4.600 peluru per menit dan dapat menangkis serangan rudal, roket, atau pesawat. Rudal naval adalah rudal jelajah anti kapal yang memiliki jangkauan 185 km, dan dapat menghindari pertahanan udara musuh. KRI Igolog diluncurkan pada 21 Agustus 2021 di pantai Cacalan, Banyuwangi. Peluncuran kapal ini diresmikan oleh Laksamana Yudo Margono, Kepala Staff Angkatan Laut atau KSAL. Selamat menikmatiati kita. selamat menikmati